Masih tertinggal kasih sayangmu di hidupku ini Lalu terbayang saat bersamamu Sampai kini Aku terjatuh dalam asmara Dan ku terlena Aku tak kuasa Lalu berkata apa adanya Aku kedana Pada dirimu Terlalu cinta Pada dirimu Terlalu cinta Pada dirimu 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 Tau malah kita Nanti kegelak apa Pindahin sekalian Tua pota Jangan ditaruhi Nego terus Dia asal Dia mulai Bergerak kesini Pada dirimu Pada dirimu Pada dirimu Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Aduh Gusti, ternyata penyakit bengek ada juga hikmahnya. Makanya kalau lagi kampung jangan suka sewot. Terbukti kita tertolong kalau bengek nyaki yang bandal itu. Tapi sayang, tabib satu-satunya yang terbaik di desa kita ini telah tewas bersama keluarganya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Gawat, aku harus menunungi anak-anak itu. Terima kasih. maaf kalian jangan ganggu anak-anak yang tidak berdosa ini kami tidak akan menyakiti kalian asal mau memberitahu mana perginya perawan buta itu dia tidak ada di rumah kemana ayo katakan ayo katakan siapa orang buta itu dia seorang musafir yang sedang sakit rumah apa ini orang sakit buta jompo anak-anak yatim piatu Tuhan sudah melihatnya kenapa ingin menambah penderitaan lagi pada kami kami cuma terima perintah untuk mengosongkan tempat ini Juragandarto akan memberi ganti rugi yang layak kalian bisa membeli tempat yang lebih layak dan bagus tanah pusaka ini lebih jauh berharga daripada seribu orang macam Juragandarto makhluk rakus itu hanya memikirkan perutnya sendiri dengan mengorbankan harta dan hak para yatim hanya demi kekayaan dan kedudukan yang dijanjikan oleh pihak kolonial Hindia Belanda yang akan mendirikan tangsi militernya dan rumah penjara di tanah ini mereka akan jadi buri serawa yang akan menginjang-injak bangsa saudara dan saya apa peduliku dengan urusan itu kami perlu yang gampang-gampang saja uang sayang sekali kau telah menjual harga dirimu begitu murah hei gembel picak jangan berpikir terlalu tinggi mikir nasib dirimu saja kau gak mampu walah-walah dituntun tokat saja masih sempoyongan tapi aku tidak perlu harus jadi bang hyanat seperti kalian kurang ajar bunuh saja dia dulu aku peringatkan sebaiknya kau diam atau golok bunyi yang bicara jangan khawatir aku tidak akan menyakiti anak-anak karena aku pun punya anak yang kuperlukan gadis buta itu dia pasti pulang kan banyak orang di rumah itu mereka bersenjata pasti orangnya jurakan darto bagaimana dengan anak-anak dan yang lainnya itu aku yakin orang-orang itu hanya menginginkan aku seorang lantas apa yang harus kita perbuat sekarang kalian tunggu disini itu dia akhirnya dia pulang juga keparat setuju 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 Syukurlah kau segera pulang Kalau tidak, kau hanya akan menemukan mayat-mayat tak berkepala di rumahmu ini Apa maumu? Membawamu ke tempat juragan Denmas Darto Mulyau Beliau ingin berbincang-bincang denganmu Terima kasih telah menonton Baiklah, aku ikuti kemauanmu Bagus Serahkan dulu tongkatmu itu padaku Jangan khawatir Kau tidak akan tersesat Tanpa tongkatnya ini Dia sama lembutnya seperti kelinci Kau Ayo 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 Hey, Tunggu! Berhenti jataku! Sini! Well, well. Rupanya Ye sudah menemukan seekor burung yang sangat cantik, bukan Anom? Kalau tidak salah, Den Muda bukan? Kau yang bicara dengan ayahku kemarin siang, bukan? Mau dibawa kemana gak di situ? Juragan besar ingin bicara dengan dia. Bicara soal apa? Masalah tanah, Den. Masalah tanah? Apakah belum selesai? Belasan tahun ada yang sekolah di luar negeri. Jadi tidak mengetahui persoalannya sangat rumit dan berkepanjangan itu. Itu rusan Papa Ek dan Ye punya romo. Buat apa pusing-pusing itu campur? Ayo, burung-burung lain. Masih banyak yang lebih cantik kok. Anom? Ayo! Namanya Ira. matanya mudah-mudahan kecil Ira dia tidak bisa melihat sama sekali berikan tongkatnya itu tapi Den tongkat ini dia yang perlu, bukan kamu berikan jangan Den tongkat itu merupakan yang paling ampuh di tangannya tentu saja, Dula orang buta memang harus menggunakan tongkat serahkan padanya sini tidak bisa, Den kami tidak mau tugas ini jadi berantakan maaf, Den ayo berantakan dihadap kalian sini tidak sepatutnya kalian perlakukan gadis ini sekasar itu apa kau mari kuantar kau naiklah kudaku ini selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Diam. Jangan menangis. Kak Ira tidak apa-apa. Nanti juga Kak Ira akan pulang. Sebaiknya aku susul dia ke rumah juragan Dardom. Biar aku aduh nyawa tuaku ini dengan bandit kemaran itu. Anom, yang diceritakan Didin tadi adalah putra juragan Dardom yang dikirim sekolah ke Holland sejak dia berusia lima tahun. Rasanya dia hampir sebaya denganku. Cuma beda rejeki dan nasib saja. Mudah-mudahan sifatnya berbeda dengan ayahnya. Halah, kacang tidak akan lepas dari lanjarannya. Apalagi otaknya sudah dijejali keju melulu. Prasangka yang berlebihan adalah awal daripada bencana. Pokoknya pada kucingnya pun aku sudah menaruh prasangka jelek. Apalagi pada manusianya. Yang namanya ular koros itu, kepala dan buntutnya juga sama bahayanya. Ibarat hutan yang terbakar. Apinya sulit dipadamkan dengan hujan sepekan. Karena sekamnya masih tetap saja membarah. Iya, kecuali biang keladinya harus dimusnahkan lebih dahulu. Baru semuanya akan beres. Bagaimana keadaan yang ialah sekarang? Akan ku hancurkan iblis itu. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Putri kontroler ini Akan lebih cantik Jika dia tak berkepala Terima kasih telah menonton Jangan melibatkan diri Dengan persoalan yang tidak ada sangkut pautnya dengan dirimu Persetan dengan urusan kalian Yang kami butuhkan cuma upah Nah Berikan sekarang Kami akan segera angkat kaki dari sini Hei Tugas kalian itu belum selesai Bereskan mereka dulu Baru kita bicara soal upah Tugas kami hanya membawa gadis ini kesini Sesuai dengan perjanjian kita bukan Setan Berapa lagi yang kau minta Baik Akan aku tambah Cukup Ubar semua Aku bayar upahmu Berapa Matur dulu Den Ini sudah lebih dari cukup Ayo berangkat Lepaskan dia Mari Kita bicara dengan cara orang beradab Sebetulnya Hal ini tidak perlu terjadi Kalau saja Bapakmu berlaku lebih beradab Dan juga tidak kemaru dengan hak dan milik orang lain Keparat gue Sudahlah Apa untungnya semua ini Percayalah Kami tidak akan mengganggu lagi tanah milik Jeng Ira Aku mohon maaf Atas semua yang terjadi Persoalan tidak akan selesai Dengan hanya ucapan maaf saja Bagaimana dengan nasib keluarga korban Yang hartanya dirampas oleh ayahmu Hei Perempuan Hina Lancang benar menurut kamu Aku menyesal tidak menghancurkan kalian Kau tidak akan mampu Kedama Lepaskan putriku Kalian jangan mimpi bisa lolos hidup-hidup dari hadapanku Lepaskan dia Bukan ksatria Kalau kita berlindung di belakang seorang wanita Papi 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 Fat resep балibat Terima kasih Kepala Mereka Terima kasih. 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 Di hidupku ini Lalu terbayang Saat bersamamu Sampai kini Aku terjatuh Dalam asmara Dan ku terlena Aku tak kuasa Lalu berkata Apa adanya Aku kedana Pada dirimu Terlalu cinta Pada dirimu Terlalu cinta Pada dirimu Terlalu cinta Pada dirimu Terlalu cinta Terlalu cinta Terima kasih.